Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Sahabatku bertemu lagi Saya tak salah ini di sehat Bertemu dengan suasana yang masih sehat Insyaallah mudah-mudahan Tambah sehat, tambah barokah Amin, amin, ya Rabbul Alamin Oke, singkat Ceritanya begini Kita akan ngomong soal debat Jawa Pres Yang tadi malam Antara Kiai Haji Ma'ruf Amin Dengan Mas Sandi Agauno Debatnya panjang Tapi kita akan ngomong Closing statementnya aja lah ya Yang luar biasa Tiga poin yang ingin saya sampaikan kepada Anda Tiga poin, tiga item Mudah-mudahan tiga item ini bisa Menambah perbendaharan fikirmu Insyaallah Poin pertama Tiga kartu Cukup Dilawan dengan satu kartu Itu poin pertama Oke, jadi gini Selama kepemimpinan rezim ini Ayo, tak ajak kalkulator Tak ajak hitung-hitungan Dengan akal sehat Dengan logika Dengan nalar Bukan dengan taklit buta Bukan dengan kebodohan Bukan dengan kekonyolan Selama rezim ini berkuasa Empat tahun lebih Sudah berapa kartu yang dikeluarkan oleh rezim ini Aku gak apal Tapi kok ya Oke, orangnya gak apal Mas, emang dulu Mas, berapa kartu yang dikeluarkan di rezim ini Kartu pintar Kartu sehat Apa? Kartu miski Maksud Nggak, serius Kartu Intinya sudah berapa kartu yang dikeluarkan Kayaknya banyak lah ya Rezim ini sudah banyak sekali Ngeluarkan kartu ini Kartu ini Kartu ini Kartu ini Nah, tapi Ayo Kita flashback ke belakang Selama rezim ini berkuasa Apa yang terjadi? Pakai akal tapi ya Bukan pakai taklit buta loh ya Ekonomi terpuruk Ekonomi jatuh Apa lagi? Semua janjinya dibohongi Huk Adu domba Pertengkaran Perpecahan Antar ulama Antar ustad Antar kiai Antar rakyat Hukum Budaya Penisita agama Ayo Carut-marut BBJS Bankrut Defisit Dana haji Yang kepake Buhopoman Intinya Sembaku naik Semua naik Semua barang naik Nah, ini sudah sering kita bahas Intinya tak ringkas aja Sudah berapa kartu yang dikeluarkan Oleh rezim ini Dan ternyata semuanya Memprihatinkan Nah, sekarang janji lagi mengeluarkan kartu lagi Kartu ini, kartu ini, kartu ini Salah satunya Yang paling familiar Kartu Prakerja Orang anggur digaji Impossible Impossible Ya Janji yang lama aja Belum ditepati Sudah bikin janji yang baru Ya Aduh ini kalau tak bahas secara medetail Nanti banyak gisi-gisi Nanti ya Nanti terlalu banyak gisi-gisi Tapi intinya luar biasa Tiga kartu Cukup dilawan dengan satu kartu Di closing statement dengan satu kartu Yaitu KTP KTP itu ada mobil ya Cukup dilawan dengan KTP Dan luar biasa Masya Allah Ya Anda silakanlah berpikirlah Kalau Anda mungkin Cebonglah berpikir Aku pendukungnya Sandiaga Atau apalah terserah Tapi ini netral Ini objektivitas Disitulah luar biasanya Jadi Rakyat itu Nggak butuh muluk-muluk Nggak butuh kartu ini Kartu ini Kartu ini Nggak butuh Atau sudah terbukti Nggak ada manfaatnya Iya Akan di utak Tapi gak usah metu ya Tapi kembangkanlah Insya Allah Anda bisa baca Sorot Matagula Ini jurni utak Cukup satu kartu Dan itu luar biasa Semua rakyat Indonesia Punya IKTP Itu yang jelas Maka semuanya Urusan menjadi lancar Yang kedua Poin kedua Sebenarnya saya kasihan Dengan Ki Haji Ma'ruf Amin Beliau mungkin Kalau saya boleh pakai Bahasa yang agak ekstrim Mungkin beliau Mungkin beliau kena karma Fatwanya sendiri Belunder Sebelunder Belundernya Di Ujung usianya Yang sudah semakin senja Fatwanya Semakin Tidak terarah Ya Udah gak salah Lanjut Tapi intinya Ki Haji Ma'ruf Amin Ini Orang sepuh Orang tua Yang Kalau Kalau saya boleh pakai Bahasa yang sangat Tidak santun Yang sangat Tidak sopan Adalah orang yang Su'ul Khotimah Detik ini Gak tahu besok Detik ini Ya Tidak sadar Kalau dirinya Cuma diperalat Dan itu pun gagal Tidak sadar Kalau dirinya Dimanfaatkan Dan itu pun gagal Diperalat Dimanfaatkan Kalau berhasil Tidak apa-apa Untuk mendulang suara Orang Islam Ini sudah dimanfaatkan Sudah diperalat Ternyata Tidak berhasil Tidak menaikkan Elektabilitas Sedikitpun Bahkan semakin Terjun bebas Bahkan sudah mulai Ikut-ikutan bohong Ikut-ikutan hub Ya dulu Jaman-jaman Mobil SMK Kan gak ada Kia C. Maruf Amin Mobil SMK ini kan Hub terbesarnya Jokowi Huatnya terbesar Jokowi SMK ini Nah sekarang Kia Maruf Amin Ikut-ikutan ngomong SMK Ternyata Bohong juga Ini kalau dikembangkan Luas Dalam Gak selesai Ini satu jam Tapi intinya Kiai Ma'ruf Amin Itu Betapa malang Nasibnya Betapa Mengenaskan Betapa Mengenaskan Situasi Dan kondisinya Beliau itu Masya Allah Ya Harusnya Huzul Khotimah Tenang Dikir Ya Main sama cucu Ternyata Ternyata Keseret dalam Lingkaran Setan Politik Saudaraku Ya Sistem Sistem Betapa Mudahnya Suatu ketika Dibuang Dicutat Ya Apa Ditendang Astagfirullah Oke Poin pertama Saya terkesan Intinya Terkesima Terpesona Dengan Closing Statementnya Sandiaga Uno Ya Satu kartu Hanya nambah Beban Rakyat Satu kartu Hanya nambah Beban Negara Itu baru Satu kartu Ada Berapa Kartu Cukup Dibalas Dengan Satu Kartu Saja Yaitu EKTB Masya Allah Yang kedua Kiai Ma'ruf Amin Kasian Beliau Berada Di tempat Yang salah Di ujung Usianya Semakin Senja Semakin Takaru-karuan Ya Terseret Ke sistem Yang seperti Itu Tapi Tetap Kita doakan Mudah-mudahan Beliau Huzul Khotimah Amin Amin Nah Yang ketiga Saudaraku Poin Yang ketiga Kiai Ma'ruf Amin Ngomong Kita perangi Huk Kita perangi Kebohongan Kita perangi Macam-macam Macam-macam Kurang lebihnya Begitu Yang ini Yang saya Enggak Habis pikir Sampai sekarang Ini Yang aku Sampai detik Ini Itu Buntu Otakku Jadi Rezim ini Apa memang Tuli Pura-pura Tuli Budek Buta Picek Atau Pura-pura Picek Aku gak ngerti Gitu ya Ada orang Dikasih hati Tapi gak dipakai Memahami Ayat Allah Dikasih mata Gak dipakai Melihat Ayat Allah Kebesaran Allah Dikasih telinga Gak dipakai Mendengarkan Ayat-ayat Allah Firman-firman Allah Mereka ini Lebih rendah Dari binatang Apa ini ya Perhatikan Rezim ini Selalu Perangi Perangi Huk Perangi Huk Hoak Perangi Hoak Ya Jangan Menebar Kebencian Jangan Menebar Kebencian Jangan Menebar Fitnah Rezim ini Selalu Kuar-kuar Begitu Pagi Siang Sore Malam Selalu Itu Bahasanya Yang Seheran Kok Bisa Padahal Sumber Hoaknya Disitu Yang Tukang Hoaknya Disitu Tukang Fitnanya Disitu Ini Aku Heran Coba Kiyai Ma'ruf Amin Apalagi Jokowi Ya Apa Ayo Kita Perangi Hoak Kita Bantu Presiden Perangi Hoak Presiden Tukang Hoak Kiyai Ma'ruf Amin Sudah Tukang Hoak Coba Cari Videonya Apa Perlu Tak Tampilkan Ikut Ikutan Ngomong Mobil SMK Tidak Ada Pagi Siang Sore Malam Hoak Tapi Nuduk Orang Lain Hoak Yang Hoak Dia Yang Fitnah Dia Kan Sering Saya Bila Saya Punya Datanya Lima Teran Ya Apa Ini Aku Tidak Nudut Saudara Aku Jadi Oke Saya Closing Statement Jadi Intinya Rezim Ini Sebelum Berkuasa Ini Aku Memahaminya Begini Rezim Ini Sebelum Berkuasa Maka Bukan Satu Kebetulan Kalau Rezim Ini Tiba-tiba Presidennya Jokowi Terus Kemudian Apa Ada Luhut Ben Sar Panjaitan Ada Wiranto Menkopol Hukam Terus Terus Tiba Tiba Ada Titu Kapol Ring Terus Tiba Tiba Ada Sayla Kilsirot Ketuan Datuk Ulama Terus Tiba Tiba Ada Gus Yakut Ada Abu Janda Ade Armando Gris Natali PSI Ada Abu Janda Ada Guntur Romli Ini Bukan Satu Kebetulan Terus Tiba Tiba Muncul Slogan Slogan Aku Pancasila Aku NKRI Aku Bineka Tunggal Ika Ini bukan Satu Kebetulan Kan Dulu Dulu Tidak Ada Terus Tiba Tiba Ada Pasal Karet Tiba Tiba Ada Pasal Menebar Kebencian Ada Undang Undang ITE Padahal Undang Undang ITE Itu Dulu Bukan Seperti Ini Undang Undang Itu Dulu Hanya Khusus Untuk Transaksi Elektronik Ya Tipu Menipu Modus 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 Dividang Transaksi Elektronik Jual Beli Dagang Dan Sebagainya Saham Dan Sebagainya Tapi Berevolusi Ya Menjadi Seperti ini Kritis Kena Pasal Ngomong Jujur Kena Pasal Ini Pasal ITE Ini Kan Dulu Tidak Ada Pasal ITE Ini Tiba Tiba Sekarang Ngomong Dikit Penjara Kritik Dikit Penjara Terus Aku Pancasila Aku NKRI Aku Bineka Tunggal Ika Seluruh Orang Anti Huk Penebar Huk Anti Pancasila Menebar Kebencian Dulu Tidak Ada Siapa Yang Meluarkan Slogan Ini Siapa Rezim Rezim Masya Allah Oke Saya Closing Statement Dia Tukang Fitnah Kamu Tukang Rezim Tukang Fitnah Rezim Pabrik Hoak Rezim Tukang Modus Rezim Adalah Pabrik Aduh Dombanya Rezim Ini Adalah Yang Menipu Rakyat Modusi Rakyat Tapi Rezim Ini Seolah Suci Sibuk Menuduh Orang Lain Mencari Kambing Hitam Orang Yang Dituduh Anti Pancasila Orang Yang Dituduh Anti NKRI Orang Yang Dituduh Menebarkan Gebencian Orang Yang Dituduh Menebarkan Huk Ini Aneh Pagi Siang Sore Malam Rezim Ini Menebar Huk Pagi Siang Sore Malam Pagi Siang Sore Malam Pagi Siang Sore Malam Pagi Siang Sore Malam Pak Jokowi Mobil SMK Mana Mobil SMK Mana Kan Gara-gara Mobil SMK Ini Jokowi Tiba-tiba Dikenal Orang Jadi Presiden Mana Mobil SMK Mana Itu Baru Satu Dikembangkan Astagfirullah Lazim Nah Makanya Terus Kalau Prabowo Jadi Presiden Sama Sandiaga Unu Apa Ada Jaminan Kita Enggak Ngomong Jaminan Nanti Jaminan Itu Allah Kita Enggak Bergantung Kepada Manusia Prabowo Dengan Sandiaga Unu Nasyari Atanya Porikoh Hakikatnya Allah Nanti Ya Minimal Mereka Belum Terbukti Mereka Belum Pernah Jadi Presiden Mereka Belum Pernah Bohongi Rakyatnya Minimal Ada Secerta Harapan Terbukti Hoaknya Terbukti Bohongnya Terbukti Curangnya Terbukti Dustanya Terbukti Munafitnya Barakallah Barakallah Berapa menit 15 15 menit Eh Tagenepin 20 Ngomong apa Tinggal 5 menit Semua orang Sudah Tahu Semua orang Sudah Tahu Astagfirullah Lagi Sama Apa Sengiling Hoaknya Rezim Apa Sengiling Ada Denpun Saya Semua Ada 66 Buka Video Munja Channel Udah Aku Pas Tuntas Disitu Ngomong Geda Bruce Tapi Nuduk Orang Lain Geda Bruce Eh Orang Yang Aku Yang Asli Kelahiran Kelahiran Jogja Hari-hari Ku Dipendam Di Jogja Tumpah Darahku Sudah Indonesia Kamu Belah Dadahku Sudah NKRI Dituduh NKRI Apa Kalau Enggak Ya lo Diculak Sabar 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 Cuma Satu Yang Belum Dikeluarkan Sampai Rezim Ini Kartu Indonesia Sabar Peace Kartu Indonesia Sabar Nah Itu ya Masya Allah Oke Saudaraku Mungkin ini cukup Melengkapi Aja Jadi ini Hanya Refleksi Daripada Debaca Opress yang kemarin Mas Andiaga Uno Masih muda Masih Enerjik Dan beliau Pengusaha Sebelum Pengusaha yang soleh Sebelum Jadi Politikus Beliau Sudah Pengusaha Beliau Sudah Punya Menciptakan Ribuan Lapangan Pekerjaan Ya Beliau Seorang Motivator Entrepreneur Macem-macem lah Jadi Minimal Ada Secerca Harapan Disitu Ya Ada Secerca Harapan Disitu Dan beliau Mengundurkan Diri Jadi Wakil Gubernur Ya Mengambil Langkah Ini Maju Menjadi Cawapres Beliau Mengundurkan Diri Ya Dari Jabatan Wakil Gubernurnya Bukan Cuti Tapi Mengundurkan Diri Beda Dengan Yang Resim Ini Ya Pakai Fasilitas Negara Dan Seterusnya Dan Seterusnya Belenek Mau cerita Terlalu Kenyang Masya Allah Ya Tahiri Saudaraku Ya Mudah-mudahan Manfaat Aku Kurang Rasanya Ya Nanti Ngomong Ngopor Ngomong Ngopo Ya Sudahlah 17 April Bismillah 2019 Ganti Presiden 2019 Ganti Rezim Apa itu Rezim Semua Ya Liberal Liberal Sekuler Sekulernya Semua Diganti Kembalikan Indonesia Kepada Kesuciannya Ya Kembalikan Ibu Pertiwi Kepada Kemurnianya Keperawanannya Ya Apalagi Apalagi Ya Sekunulah Kurang Lebih Kembangkan Seperti itu Barakallah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih